Tapi Anda tidak kapok menjadi anggota DPR, kan? Ini boleh jujur apa harus pakai etis nggak etis nih? Saya udah nggak tahu mana yang boleh, apa yang nggak. Saya kalau mau dibilang, saya kapok benar-benar. Saya kapok benar-benar jadi wakil rakyat kalau begini terus masyarakatnya. Kalau ternyata kisah saya ini juga... Karena saya tidak akan bisa membuat perubahan itu sendiri. Hilarie kan terlahir dari keluarga yang berlatar belakang politik ya. Ayah Bupati Termuda ya, di Kepulauan Talaut ya. Waktu itu di jaman dia, dia Bupati Termuda di Indonesia? Iya, menjabat di Kepulauan Talaut itu mulai 2004-2009. Terus kemudian 2009-2010 ada kasus ya. Tapi kemudian 2020-2025 ini menjabat kembali. Di tempat yang sama. Tempat yang sama, dipilih oleh rakyat di sana. Ibu Anda, Ibu Teli Sanggulung ya. Bupati Perempuan Termuda Indonesia waktu itu. Bupati Perempuan Termuda di Indonesia di Minahasa Tenggara. Waktu itu ya, dia menjabat di Minahasa Tenggara. Kehidupan politik itu memang menaungi Anda dari kecil ya. Anda sendiri mulai tertarik di dunia politik itu kapan? Jujur saya tertarik di dunia politik memang sudah dari saya kecil lah ya. Tertarik, saya benar-benar tertarik. Walaupun kan kalau ditanya anak kecil dulu saya waktu masih TK, pasti ditanyanya cita-cita menjadi apa? Saya menjadi penganten. Karena mau pakai wajah saya pikir, oh orang tepuk tangan itu kan berarti itu pekerjaan. Kadang waktu SMP, ESD cita-cita menjadi astronot. Itu berubah-berubah. Tapi saya melihat politik itu sebagai bukti pengabdian aja. Karena ayah saya itu mengawali karirnya di dunia politik. Dia kan dokter. Dia dokter. Waktu itu dia ngambil penyakit dalam ya. Dia ngambil penyakit dalam. Dia memberikan, karena dia kasian, lihat masyarakat di sana kesusahan perbatasan waktu itu, wah jalan aja. Jadi masyarakat sana pertama kali kakek saya bawa mobil, masyarakat sana itu teriak-teriak mereka pikir itu dinosaurus atau binatang apa gitu. Se-remote itu areanya. Dia memulai pengabdian dia dari dokter dengan memberikan pelayanan gratis. Tapi akhirnya dia bisa lebih menolong lebih banyak orang lagi. Setelah dia jadi bupati gitu loh. Dan itu mengapa saya sangat kecewa banget ya. Kalau di Indonesia itu orang selalu mendiskriminasi anak yang turun dari keluarga politisi dengan frasa politik dinasti. Politik dinasti itu mencederai keadilan. Yang bicara politik dinasti itu malah menurut saya yang merupakan diskriminatif ya. Karena saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar seumur hidup saya. Di Indonesia ini yang bapaknya polisi, mamaknya poluan, anaknya polisi, dibilang polisi dinasti. Yang petani, mamaknya petani, bapaknya petani, kakeknya petani, seratus orang, satu keluarganya. Dari sepuluh turunan ke atas petani semua. Nggak ada yang ngomong petani dinasti. Wartawan dinasti, dokter dinasti, apalagi dokter ya kan. Biasa mama, itu malah dipuji. Belang ke satu keluarga mengabdikan hidupnya untuk melayani masyarakat. Politisi. Udah mau sampai jontor pun tetap salah. Tapi ayah Anda, Bapak Ellie Engelbert, apakah memang mengarahkan Anda untuk menjadi seorang politisi? Nggak sih. Ibu juga tidak? Mama, apalagi. Alam-alam ibu saya itu paling ketakutan kalau saya udah, dari SMA saya nyalon ketua OSIS aja, dia udah ketakutan. Jadi saya nyalon ketua OSIS. Pidato saya yang pertama itu, dan saya anak baru juga, waktu itu anak baru di sekolah. Langsung mencahankan diri jadi ketua OSIS. Dan dari situ aja, ibu saya sudah wanti-wanti, aduh papa, nanti kamu lihat bapakmu, kamu lihat bapakmu. Udah kayak gitu aja, cuma mau gara-gara ikut pilkada jadi calon gubernur. Masuk penjara, udah kan. Waktu itu orang yang berkuasa banget lah. Orang berkuasa banget. Dan dia udah kasih surat, mau pilih apa. Kamu mau jadi wakil saya, atau saya mau kasih kamu 7 miliar, kamu mundur. Kan udah ada survei waktu itu lembaga survei. Dan pilihan ketiga, kalau kamu masih tetap maksa maju, enggak mau tunggu, kenapa sih kamu enggak nunggu aja sampai saya kelar. Itu, apa namanya, saya akan kasih lihat sama kamu gitu loh. Kamu anak bapak saya kan gitu kan. Ya kayak, kurang lebih kayak saya lah. Bupati Beter Muda kan. Jadi mikirnya yang penting kita idealis masyarakat di pihak kita gitu. Yaelah. Waktu itu masyarakat dukungannya udah tinggi banget. Jadi ya sombong. Maksudnya, mau lawan arus aja. Ya karena kan kita percaya bahwa kekuatan terbesar di Republik ini adalah suara rakyat. Halah, boro-boro, saya bilang. Ternyata kita merasakan sendiri. Udah dikasih pilihan satu minggu sebelumnya. Dan surat itu masih kami simpan. Surat dari petinggi partai. Saat ini, orang yang memberikan surat itu, kakak beradik sudah di penjara. Kakak beradik dua-duanya. Karena dua-duanya orang terkenal waktu itu. Dan sekarang tetap masih berpolitik, tapi sudah tidak kayaknya pengamat aja. Hanya di partai saja. Dalam satu kesempatan, Ibu Negara Amerika Serikat, 1993 sampai 2001, Hillary Rodham Clinton pernah mengatakan bahwa mari belajar dari kebijaksanaan setiap ayah dan ibu yang mengajar putri mereka bahwa ada batasan. Berapa besar dia bisa bermimpi dan berapa banyak yang bisa dia capai. apakah pengalaman yang dialami oleh orang tua Anda itu tidak mengurangi langkah Anda untuk masuk ke dunia politik? Bapak saya pas saya mulai gebrakan-gebrakan aneh-aneh, mulai berani berhadapan dengan petinggi-petinggi, mau nolongin orang yang entah dari kampung mana, Bapak saya juga sampai deg-degan. Nah, apalagi selama mama saya meninggal. Nah, udahlah. Bapak begini, cobalah Hillary. Bapak bukan yang melarang, tapi Bapak realistis seperti persis yang disampaikan Ibu Hillary Clinton. Pertanggung jawab Papa untuk mengingatkan bahwa maksudnya ya kita harus realistis lah. Bahwa kadang tidak semuanya itu bisa berjalan sesuai aturan. Tidak selamanya kita tidak salah dan kalau kita tidak salah itu tidak akan disalahkan gitu. Kadang kita sudah benar pun tetap salah. Jadi jangan terlalu bermimpi tinggi mau memberangkan. Kamu bukan Superman atau Wonder Woman. Ya, tapi ngomong-ngomong nama Hillary itu apa memang terinspirasi dari Hillary Clinton? Iya, Hillary Clinton yang waktu saya lahir, Hillary Clinton itu lagi top-topnya karena dia jadi Ibu Negara yang tetap idealis, tetap kuat, tegar, terlepas dari segala macam serangan terhadap Presiden Bill Clinton waktu itu. Ada skandal, ada ini, ada itu. Tapi dia tetap menjadi First Lady yang luar biasa. Ya, itu harapan orang tua saya buat saya gitu loh. Tapi ya mau gimana juga kan, kita tidak di Amerika, kita di Indonesia. Ibu Anda, Ibu Teli Cangkulung ini kan awal Januari 2021, belum lama sih ya, belum ada setahun. Beliau wafat, kan. Apakah ada pesan yang paling melekat dalam ingatan Anda? Ya, kalau jujur ya, kalau sampai akhir hayatnya dia cuma tetap bilang sama ya, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Gitu aja terlepas dari apapun yang ada di depan kita. Ya, kita harus tahu bahwa manusia boleh di Alkitab itu pernah ada satu yang tertulis bilang, manusia melihat dengan mata tapi Tuhan melihat dengan hati. Jadi, itu aja yang Mama saya bilang, jaga hati aja. Jaga hati kamu, jangan benci, jangan sakit hati, jangan apapun. Karena kalau kamu melakukan sesuatu itu dengan hati, itu kamu melakukannya untuk Tuhan gitu loh. Karena cuma Tuhan yang melihat hati. Itu yang membuat saya sampai sekarang mungkin saya masih ada kekuatan sedikit untuk mau bertahan di dunia politik atau masih memikirkan, mempertimbangkan. Kalau tidak, dengan mengingat apa yang Mama saya bilang itu. Kalau perlu saya mundur sekarang dari hewan. Kan kata masyarakat, kan masyarakat Indonesia selalu bilangnya, orang teladan yang paling keren adalah pejabat-pejabat di Jepang. Baru terhembus rumor saja, dia ada kasus korupsi dengan berani mundur. Kalau perlu bunuh diri pakai samurai gitu kan. Di Indonesia, udah nggak ada skandal. Rasanya, saya juga pengen gitu kalau mau melihat keadaan saya saat ini, saya udah nggak bisa juga memperbaiki citra institusi seperti janji saya di awal. Kan saya udah terbukti gagal, total, gatot. Dan benar-benar saya pengennya mundur saja, biar seperti yang orang Indonesia ini bilang. Ya tapi puluhan ribu, ya 70 ribu lebih konstituen Anda kan menaruh harapan yang besar. Tapi itu sebagian masyarakat yang tahu dan pernah kami tolong. Pendapatnya itu sangat ekstrim, sampai saya kasian melihat masyarakat saya dibully di akun media nasional di Instagram. Sampai akhirnya saya gemas dan saya ngetik sendiri gitu. Woi, halo tukang buli saya di sini gitu loh, bulinya ke saya aja, emang masyarakat saya salah apa gitu. Malah sampai badannya dibawa-bawa, sampai fisiknya dibawa-bawa, kan nggak jelas ini. Demokrasi udah kayak begini. Jadi ya, ya menurut saya nasihat ibu saya, yang cuma itu yang bikin saya masih mau. Kalau nggak saya udah mundur, ngapain juga. Kalau harapan ibu yang belum Anda wujudkah? Ya cucu sih sebenarnya. Belum sempat melihat Anda berkeluarga ya. Iya kan, dia kan dari dulu ya, berharapnya pengen lihat cucu gitu kan. Jadi ibu saya kan udah kanker itu, tapi Tuhan kasih kesempatan dia untuk hidup 10 tahun, bahkan bertahan dengan kanker. Selama 10 tahun di Stadium 3B tidak naik. Saya ingat sekali waktu itu, waktu saya tahu dia kanker pertama, saya SMP, saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, di Alkitab ada yang Tuhan, tambahin usia 10 tahun. Hizkiya namanya. Tolong dong kasih tambahin, mama saya usia juga. Ya ternyata benar, ketambahannya cuma 10 tahun. Jadi ya sudah, dia udah ketambahan usia 10 tahun. Dan bagaimanapun juga, sejak 10 tahun lalu sebenarnya dia sudah berharap dan mencita-citakan. Mau lihat anak saya lah, mau bikin saya nikah pakai baju Cinderella lah. Waktu zaman dulu dia, dia mau nikah itu, kan maksudnya papa saya masih koas kan, masih belum dokter. Jadi terbatas. Dia banyak sekali yang dia itu, dia batasi-batasi. Walaupun dia sudah melakukan yang terbaik untuk pernikahan ya. Tapi dia udah mimpi, pokoknya dia mau cari sepatu kaca buat saya beneran. Buat mau pakai di acara saya nikahan. Dan kalau saya punya anak, wah dia bakal full time buat jaga anak saya gitu. Ya tapi udah keburu, nggak ada, mau gimana. Ya ini seri, ini agak personal terkait dengan harapan ibu anda. Sudah punya pacar? Saya sudah menyerah sama hubungan. Sejauh ini saya pernah punya pacar. Dan itu salah satu kegagalan terbesar dalam hidup saya. Selain gagal merubah reputasi DPR. Saya gagal banget dalam hubungan asmara dan gagalnya udah berkali-kali sampai saya capek. Syukur saya masih straight dan masih apa, tidak trauma melihat laki-laki begitu ya. Jadi saya sampai sekarang tidak ada rencana. Saya udah cukup puas mengabdikan diri saya buat masyarakat. Kalau emang saya nggak perlu nikah ya sudah nggak apa-apa. Kalau Tuhan mau kirimin jodoh ya silahkan. Kalau nggak juga nggak maksa. Anda kan masih remaja kan ya. Bisa dibilang remaja kan. Dan remaja itu adalah masa-masa yang indah. Kalau bersosialisasi dengan teman-teman sebayan, traveling, kuliner, hangout gitu. Apa juga Anda lakukan? Ya itu sih yang bikin saya ngerasa rugi ya. Saya udah kayak nggak punya kehidupan sih sebenarnya. Teman-teman saya jadi tim kerja saya kan. Teman-teman saya juga kadang udah rada nggak enak. Udah kayak rada sungkan gitu mau ajak saya jalan. Mereka masih kuliah, masih merintis usaha. Saya dibilang dewan lah paling muda apa. Mereka tuh malesnya kalau jalan sama saya. Nanti mereka jadinya dibanding-bandingin sama keluarganya, sama saya gitu loh. Dibandingin sama saya. Jadi saya juga ya tinggal sedikit lah teman-teman saya. Dan udah pada sibuk masing-masing. Dan hampir semuanya lah teman-teman saya sudah punya keluarga. Saya aja yang masih ngurusin keluarga orang di Sulawesi Utara. Yang mengurus keluarga sendiri. Nggak. Dan saya yakin sih dengan keviralan kemarin dan tuduhan masyarakat. Saya ini mau nyari jodoh di TNI gitu ya. Itu saya yakin juga rasanya akan makin susah buat saya dapet jodoh. Karena gimana kalau ternyata keluarganya gampang terprovokasi seperti masyarakat. Kalau bilangnya saya mau jadiin ajudan yang disaranin sama anggota saya itu buat jadi simpanan. Bayangin coba. Dan saya sampai katanya minta harus sersan. Ya Tuhan saya tiap hari ketemu Panglima juga bisa. Saya bilang kalau saya mau pakai jabatan. Kenapa nggak sekalian saya minta yang besok bisa jadi Panglima gitu loh. Kayak kenapa saya harus mintanya sersan. Dan bukan saya juga yang minta usia 27 tahun minta itu gitu kan. Udah saya nggak punya teman. Dituduh. Dan itu yang jadi saya sangat saya sayangkan. Saya harus akui saya tidak punya kehidupan itu. Bener-bener nggak punya. Sama sekali. Tapi dalam satu bulan itu sama sekali Anda tidak meluangkan waktu untuk quality time. Quality time itu dengan adik-adik saya. Kalau sama teman. Jadi sudah sangat jarang. Hampir satu bulan. Tiga bulan sekali mungkin atau apa. Karena nggak mungkin. Jadi paling sama teman-teman di DPR yang ketemu di kantor. Ngobrol setelah itu pulang makan atau apa. Tapi kan itu kan. Namanya juga di dunia politik. Saya sudah belajar banyak soal jangan. Anda nggak bisa mencari teman sejati di dunia politik gitu loh. Karena politik itu kepentingan. Jadi mau gimana pun punya teman di tempat kerjaan kan. Serem juga. Jadi saya lebih fokusin waktu sama anak-anak saya lah. Anak-anak angkat saya. Anak-anak asuh ya. Anak-anak angkat. Ada berapa tadi? Tujuh ya? Ya udah mau lapan ini. Saya denger ada satu anak lagi yang mau datang. Mamanya masih muda. Jadi belum siap untuk itu. Ayahnya nggak tanggung jawab ya. Usia berapa? Anak-anak asuh itu. Kebanyakan anak asuh saya itu. Yang paling tua sekarang itu usia udah 16 tahun. Dikasih ke mama sama papa dari umur tiga hari. Pokoknya udah dari semua Sulawesi Utara tersebar lah. Udah kayak ada perwakilannya gitu. Orang-orang masyarakat saya sudah tahu. Kalau ada, wah ini ada yang dihamilin di luar nikah. Bapaknya nggak mau tanggung jawab. Dan dia juga belum mampu. Atau masih SMA atau apa. Masyarakat seluruh sudah tahu. Saya pasti nerima anak buat diadopsi. Jadi ya ada yang dari tiga hari. Ada yang masih dalam kandungan. Udah dibilang kalau ibu nggak ngambil. Anaknya saya mau saya gugurin aja. Belum saya ambil dong. Tenang aja. Saya ambil aja. Saya mampu. Masih bisa lah. Daripada diaborsi. Nggak mungkin saya biarkan. Anda juga sangat dekat dengan sosok ayah ya. Dalam satu kesempatan, saya melihat Anda menyanyikan lagu untuk ayah di YouTube ya. Tucil ya. Waktu. Kalau tidak salah saibnya itu siap-siap. Aku sayang pada papa. Aku bangga pada papa. Papa adalah pahlawan keluarga. Jika aku dewasa, aku ingin seperti apa. Sosok ayah ini ya. Memang apakah itu menjadi role model Anda? Iya. Sudah pasti. Walaupun terlepas dari kasus yang pernah dialami. Saya tahu kenapa dia mengalami itu. Saya tidak peduli apa pandangan masyarakat. Mau dibilang namanya juga anak. Pasti bilang bapak ayah udah salah. Terus gak terserah. Kalau pun apapun pelayanan yang dia lakukan. Dia membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa untuk masyarakat Sulawesi Utara. Tapi dia tidak bisa jadi pahlawan buat masyarakat atau buat bangsa. Setidaknya dia pahlawan keluarga. Buat saya, banyak anak-anak yang malah ketika ayahnya mengalami masalah, malah jadi ikut benci sama ayahnya. Dan bahkan dunia ini malah membenarkan seakan-akan kalau bapaknya salah, itu harusnya anak juga harus tegas ikutnya lahir atau apa. Padahal mungkin dunia yang tidak tahu kejadiannya sebenarnya. Semua kesalahan ayah dan semua kekurangan ayah itu harusnya sebagai anak kita bisa terima. Kecuali satu kasus. Kecuali ketika ayahnya melakukan kekerasan seksual atau melakukan kekerasan kepada anaknya atau kepada ibunya misalnya. Dan dengan dampak yang tidak bisa dirubah lagi secara fisikis maupun fisik. Itu tidak bisa saya toleransi. Tapi kalau kesalahan-kesalahan yang lain, ini kan kita bicara ayah, bukan malaikat. Kalau mau minta yang sempurna, ya minta yang maha kuasa, malaikat aja gitu kan. Tapi kalau dengan lagu itu, saya pengen juga anak-anak di dunia tahu waktu itu. Di masa itu, semua orang menghina ayah saya. Semua orang membuli. Ya itu, sampai saya dibilang anak maling, panggilnya maling-maling, apalah segala macam. Tapi saya tetap mau kasih tahu ayah saya bahwa apapun yang mereka katakan di luar, saya tahu kok yang sebenarnya. Dan tetap Anda itu akan, Anda adalah idola saya terlepas dari itu. Dan saya berharap anak-anak di Indonesia bisa terus memberikan semangat buat ayahnya gitu loh. Kayak mau seburuk apapun kekurangannya, dia juga manusia. Belum tentu ketika Anda di posisi dia, Anda tidak melakukan hal yang sama. Karena kadang kejahatan itu tidak terjadi bukan karena adanya niat, tapi karena adanya kesempatan. Kadang, ya kadang orang juga tidak punya niat jahat, tetapi keadaan yang memaksa dia. Ataupun bahkan mungkin karena dia jadi korban sesuatu, ada juga emang jahat. Jadi saya mau jelaskan tegas-tegas bahwa saya tidak peduli apa kata masyarakat, atau kata orang, ayah saya tetapnya buat saya pahlawan. Dulu ketika menjalani kasus hukum, itu kan dipenjara selama, di ponis tujuh tahun ya? Iya, di ponis tujuh tahun, kebebas bersyaratnya di hampir lima tahun ya. Dua tahun itu pokoknya kayak wajib lapor lah atau gitu. Ya udah semacam tahanan luar lah. Bukan hal yang mudah buat Anda dan Ibu ya. Bagaimana Anda melewati masa-masa tersebut? Ya memang nggak mudah. Apalagi ketika aset semua di-freeze atau apa. Itu kan saya bilang tadi kan. Saya mau kuliah masa itu. Ibu dan ayah saya adalah pejabat di Sulawesi Utara yang paling dikenal dengan program beasiswa. Masyarakat pada zaman itu, hukum belum seperti ini. Pada zaman itu masyarakat tahu bahwa ketika membuat program beasiswa, anggaran APBD ini akan langsung ke penerima beasiswa. Sehingga ketika membuat proyek, tidak dijadikan proyek, itu kan kata biasanya mereka bilang isu-isunya waktu itu nggak dapet fee proyek lah pejabat. Waktu itu ayah saya dan ibu saya adalah pejabat pertama di Sulawesi Utara yang bikin program yang APBD-nya semuanya diusahakan itu bisa langsung ke masyarakat. Sudah buat program beasiswa, masih dikasusin. Coba bayangkan kasus Bapak saya gara-gara apa. Katanya bikin perjalanan dinas palsu. Namanya SPPD fiktif. Ya ampun, dia bupati. Dia bupati kalau kena kasusnya yang benar-benar itu karena cuma 1-2 kali perjalanan misalnya. Waktu itu jam itu 5 juta, 10 juta gitu kan. Tapi potensi kerugiannya waktu itu kan, waktu itu tindak pidana korupsi itu belum tindak pidana material, formil kan. Jadi dugaan. Jadi potensi, potensi kerugian yang begitu. Katanya potensi kerugian negara mencapai 7 miliar. Ya saya udah nggak jelas lah. Gimana uang perjalanan dinas bisa sampai 7 miliar gitu loh. Tapi kan kita udah tahu ini siapa yang ngerjain kan. Jadi ya kalau mau korupsi harusnya korupsi yang gede-gede. Kenapa yang kecil gitu gitu kan. Itu tidak mudah buat saya terima. Wah, buat menerima ayah saya dari calon gubernur saat itu yang saya rasa cukup buat. Tiba-tiba mau kuliahin anaknya. Habis dia kasih beasiswa 70 ribu anak. Seribu ke, ada yang ke Australia. Sampai makan, minum. Itu anggaran semuanya untuk pembangunan sumber daya manusia. Karena kan emang di sana kasihan banget kan SDM-nya. Mau bikin pembangunan gimana ketika SDM-nya masih begitu. Yang mau jadi pejabat orang-orang yang malah tambah kali kurang bagi aja belum lancar gitu. Membaca aja masih tertati-tati. Ya akhirnya buat saya berat banget. Apalagi saya harus minta beasiswa. Mengemis ke institusi waktu itu. Bermohon-mohon. Saya saya jujur saya dulu anak orang kaya bisa dicek kasus saya tapi sekarang saya tidak punya uang. Tapi ini saya ketua OSIS saya berprestasi semua saya juara-juara terus maksudnya walaupun saya anak pejabat yang dibilang ada privilege semuanya ada dari kecil saya tidak pernah memanfaatkan itu. Saya diajarkan ayah saya untuk harus belajar dan bagaimanapun pendidikan itu penting. Jadi ya saya bersyukur dengan semua itu di posisi itu akhirnya Tuhan tetap tolong tidak tutup mata kita bisa kuliah. Waktu itu orang tua saya sudah sampai ngomong. Saya tidak pernah cerita dengan orang juga. Ibu saya sampai ngomong mudahil di unsret saja. Ya ampun dalam hati saya di dekat sini saja tidak dekat sama mama. Saya tahu alasannya kenapa sebenarnya. Dalam hati saya itu waktu mama kirim 100 anak ke Australia ada yang ke Jepang ada yang ke Amerika eh bukan ke ke Itali saya sudah bermimpi saya tahu saya mau kuliah di mana saya bilang saya mau kuliah di Washington University saya mau kuliah di Amerika saya bilang saya udah bermimpi saya mau kuliah di tempat debat kandidat presiden yang di Washington University itu tempat debat kandidat presiden debat program untuk presiden Amerika itu Washington University di St. Louis nah tapi tiba-tiba orang tua saya bilang ya saya sedih banget lah itu kan gimana lagi saya bilang yaudahlah saya cari beasiswa aja kalau di Indonesia satu-satunya universitas yang menang mengalahkan Harvard di saat lomba mood court Jessup itu UPH Rita Harapan University dan itu masalahnya universitas termahal di Indonesia itu UPH pelintirannya kan mau papa habis kan terus mau gimana nih saya diminta kuliah di lokal ya syukur dan orang-orang udah bilang beasiswa di universitas mahal biasanya itu cuma potongan setelah potongan 75% pun tetap mahal orang dia paling mahal di Indonesia gimana sih mau dapat beasiswa berapa emangnya yaudahlah saya tetap usahakan dulu mendaftar saya mendaftar di lima universitas yang menyediakan beasiswa empat memberikan beasiswa 75% paling tinggi dan dua itu ada yang memberikan beasiswa 100% tetapi bukan jurusan yang saya mau saya maunya sekolah hukum saya gak mau yang lain karena kasus bapak saya dan tiba-tiba di UPH dari berapa ribu yang mendaftar itu di fakultas hukum kayaknya cuma satu deh yang mau diambil tahun itu dan saya beruntung Tuhan gak tutup mata saya bisa menyelesaikan semua tes semua wawancara dan saya dapat beasiswa 100% jadi full beasiswa terus saya gak keluar uang sama sekali buat kuliah dan setelah itu pas saya mau keluar negeri ada pengusaha yang dulu papa bantu untuk sekolahkan dan kuliahkan sekarang sudah jadi orang besar dikuliahkan di luar negeri mereka bahu-membahu patungan biayain saya beasiswain saya untuk saya bisa kuliah S2 di tempat yang saya mau di Washington University di St. Louis USA padahal itu saya tahu biaya mahal banget jadi kalau mau dibilang privilege ya benar-benar enggak gitu loh karena ketika saya membutuhkan privilege itu malah jabatan orang tua saya dan status orang tua saya malah balik menyerang saya keadaan malah ketika saya membutuhkan kuliah malah keadaannya saya jadi keluarga saya gak mampu membayar itu lah tapi Tuhan gak tutup mata saya dapat beasiswa sampai sekarang dan saya bisa berada di UPH lagi sekarang sudah mau dokter hukum untuk S3 semoga tahun depan udah kelar dan udah harapan ibu ayah saya bisa Anda ini kan bisa dibilang generasi muda yang cemerlang lah dalam usia 23 tahun Anda sudah menjadi anggota dewan dan belajar berbagai macam persoalan di sana kalau dari skala 1 sampai 10 apa yang Anda dapatkan saat ini pencapaian yang sudah Anda dapatkan saat ini Anda beri poin berapa kira-kira ini sebelum saya viral atau setelah saya viral sampai sekarang kalau saya waktu sebelum viral mungkin karena saya merasa saya berhasil hidup menjadi anggota dewan yang bersih tidak korupsi gitu kan melakukan semua membuat masyarakat kan melakukan jadi ya ya saya memberikan diri saya 8 tapi setelah viral setelah ternyata gagal menepati janji untuk merubah citra institusi pencapaian apa yang bisa diambil dari orang yang dibully Satu Indonesia trending bullian yang lebih tinggi dari bullian Pak Jokowi kemarin itu dihitung sama teman saya di wartawan jadi ya gimana ya kalau mau dibilang sekarang mungkin saya kasih penilaiannya bisa 0 kali dari sudut pandang saya enggak mungkin karena ada juga tim saya yang sudah bekerja ya tiga lah atau empat setelah dibully kemarin karena saya tahu berarti tidak cukup yang saya lakukan artinya masih ada banyak jalan yang harus Anda tempuh kalau saya masih di dunia politik dan kalau saya masih menginginkan untuk kalau masyarakat saya masih menginginkan oke baik baik Hilary terima kasih banyak terima kasih sudah bersedia bercerita panjang lebar sangat panjang sekali kepada diksi ya semoga Anda selalu sehat tetap semangat dan menjadi politisi yang hebat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih